hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku di channelnya samungi dan di video kali ini aku mau berbagi tips cara memperbaiki kacamata yang patah tanpa harus ganti frame mau tau caranya simak videonya sampai selesai dan jangan lupa klik like, subscribe, komen, and share juga bunyikan loncengnya biar kalian dapat notifikasi ketika aku ada video baru ya jadi guys aku sebelumnya mau cerita dulu dulu kacamata anti-radiasi itu kan patah ya guys dan aku sempat berpikiran mau ganti ganggangnya ini aku sempat berpikiran mau ganti ganggangnya ini sampai aku beli banyak banget kacamata beli banyak banget ini 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 lagi ini lagi ini lagi ini ini banyak banget dan ternyata sininya sini bagian baut itu gak ada yang sama guys jadi aku beli banyak-banyak segini nih masih ada yang ketinggalan itu disana itu percuma guys karena aku sempat cerita ya sama suamiku karena ini kacamata eyeglass impresa ini itu gak itu gak sembarang bisa diganti frame atau ganti ganggang ganggang kayak gitu karena apa karena ini bukan merek pasaran loh guys jadi kalau mau seandainya patah nih kayak punya aku ya itu bisa langsung service ke perusahaan mengajukan service tapi karena aku posisinya jauh di taiwan jadi aku pakai lem pakai lem perabotan pakai lem perabotan ya guys nih lihat di bagian sininya jadi ini yang satu bisa dilipat yang satu gak bisa tapi tetap bisa dipakai tetap bisa dipakai ya guys seperti ini aku udah sempat bongkar-bongkar semuanya ini udah dibongkar-bongkar semuanya dan dulu juga pernah pakai yang itu loh ya kalau kalian nyimak video aku yang dulu itu yang ganggangnya pacaran tuh bisa cuma itu kekecilan gak ada yang pas pokoknya harus harus service ke perusahaannya sendiri jadi kalau kalau mau ini kalau mau yang sama soalnya produk produk airglass ini gak pasaran jadi gak bisa sembarang ganti frame atau ganti ganggang gitu guys jadi terpaksa aku pakai lem gak apa-apa ya yang penting bisa dipakai gak ketahuan kalau ini pakai lem tetap aja kece dipakai dan manfaatnya juga banyak banget jadi aku rela beli banyak-banyak kacamata buat kacamata anti radiasi ini doang guys tapi sayang gak itu gak gak ada yang pas ya sudah lah mau gimana lagi ya kan demikian guys video dari aku cara memperbaiki kacamata yang kuatah tanpa harus anti frame yang sudah nyimak videonya sampai selesai terima kasih yang udah like subscribe komen dan share juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video aku selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati